Jalani baca naskah, Jang Ki-yong dan Hyeri semangat kenalkan karakter di My Romite is a Gumiho. Baru-baru ini TVN merilis video pembacaan naskah pertama drama My Romite is a Gumiho. Acara ini dihadiri oleh sutradara, penulis serta para pemeran utamanya termasuk Jang Ki-yong, Hyeri dan Kang Hana. Para pemeran tampak serius namun santai saat membaca dialog dan menggambarkan karakternya. Mereka juga menunjukkan kemistri yang kuat meski ini adalah pertemuan resmi pertamanya. Selain itu, video ini juga menampilkan wawancara singkat pemeran saat mengenalkan karakternya. Jang Ki-yong memulai, Karakterku adalah seorang Gumiho berusia 999 tahun bernama Shin Woyo. Dia tampak dingin dan menyendiri di luar, tapi dia cukup hangat dan penyayang terhadap Lidam. Hyeri setelah kubemeran utama wanita menimpali. Karakterku Lidam lahir pada tahun 1999. Dia adalah seorang mahasiswa yang tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya. Kang Hana yang berperan sebagai Gumiho bernama Yang Hyusun turut mengungkapkan kepribadian karakternya. Aku memainkan karakter Yang Hyusun. Dia adalah satu-satunya teman Gumiho wanita Shin Woyo. Dia tampak sangat flamboyan dan keren di luar, tapi dia adalah karakter yang menyenangkan dengan sisi ceroboh. Jelasnya Sementara itu, Mayuramed Issa Gumiho bercerita tentang mahasiswa berusia 22 tahun bernama Lidam yang secara tidak sengaja menelan marmer Gumiho laki-laki berusia 999 tahun bernama Shin Woyeon yang hampir mencapai tujuannya menjadi manusia. Jika marmer miliknya ditelan seseorang, maka kesempatan hidup Gumiho tersebut hanya tersisa satu tahun. Jika dibiarkan, marmer tersebut akan pecah dan mencegah si Gumiho menjadi manusia. Karena itulah Shin Woyo menyarankan untuk hidup bersama dengan Lidam. Setelah tinggal di atap yang sama, keduanya terlibat romansa yang tak terduga.